musik 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 selamat pagi Indonesia halo sabang sampai merauke sobat ambiar halo semua yang sedang nonton kan eh kita mau ingetin ya buat sobat ambiar sesibuk-sibuknya sobat ambiar ingat jangan pernah lupa untuk sarapan kenapa kenapa karena untuk melihat kehidupan orang lain untuk membentuk sebuah harapan ya pastinya apalah arti sebuah harapan kalau kita nggak sarapan betul biar bisa kuat menghadapi hari betul apalagi nih ya kemarin aku habis whatsappan sama Fairo say hai dulu buat son yang ada di rumah sakit Sony cepat-cepat sembuh kemana aku juga whatsappan iya kan kalau udah sembuh main kok bisa sih kamu duluan kan aku duluan yang whatsapp kayaknya kita barengan deh kayaknya sih sakitnya sakit apa sakit hati mana ada sakit sakitnya agak serius iya tapi katanya doain aja semoga cepat-cepat doain kita doa yang terbaik ya buat Sony buat kembali sehat kembali semangat Sony satu indonesia bilang amin amin coba tambier juga yang lagi sakit-sakit ini kan lagi musim sakit ya katanya banyak yang sakit ini sakitnya ini sakit menular ya apa kadas panu kutu air pasien sabar ya sabar 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 eh Dewi Persik ini kemana sih kita lihat-lihat ya aku Dewi Persik Dewi Persik tuh kemarin kita ngeliat-lihat gimana Mesir ya hahaha masih liburan Dewi Persik ya buat Dewi Persik cepetan pulang ya tapi buat tempat ambiar yang pasti hari ini juga kita akan hadirkan bintang tamu nah ini bintang tamunya juga ada bintang tamunya ada ini katanya yang kita denger katanya minggu depan mau menikah baru deket cuman berapa bulan berapa minggu siapa mau nikah jilajut 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 ini dia ada jirayut dan juga hana-hana Hai bahan cinta dari petanda kumpul yang bicara eh kok ketawa juga eh kenapa ini ngingetin lu jaman dulu enggak siapa jayut ini parah ya ampun jirayut ini artis yang betul-betul sangat humble Amin ya ampun kalau pakai nasi itu ambil ya jirayut makin besar ya kami Amin 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 burung-burung yang datang katanya kita tuh katanya tuh banyak yang bilang kita tuh kapel gos-gos itu kita tuh kapel yang bener-bener positif Yes ya emang aku mau nanya deh sama jirayut ya kamu kan sebagai seorang laki-laki laki-laki yang tangguh ya satu kalimat tentang kalian berdua apa 123 nikah hahaha ada saran enggak buat jirayut enggak gua bingung kalau begini rumah tangganya gimana terima kasih kita kasih lihat dulu ya kedekatan halnya dan juga jirayut sekarang ini banyak banyak banget diomongin netizen karena dijodoh-jodohin banyak yang mendoakan kalian berdua semoga berakhir di KUA Amin Wow kita buat luar biasa gigit 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 selamat hampir penyanyi dan ruta saat Thailand jirayut dan hal dari hanti baru-baru ini memang menjadi serotan berganet keduanya pun kerapi jodoh-jodohkan oleh netizen dan seringkali memampirkan kebersamaannya di sosial media ketika kebersama kedekatan ketika 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selanjutnya nama chat. Lятunya seperti apa. Tapi sekarang ini kita selalu memahami satu sama lain. Dan dia juga, Apakah ia harus tahu. Aku lebih dalam. Dan aku juga harus tahu dia lebih mbedanya. Kita tahu kita cocok atau nggak. Tapi, Ma sampai sekarang. Ini masih cocok-cocok aja ya. Kita sampai nyambung-nyambung saja gitu. Yang paling nyambung tu nguapain aja-jah? Taysanat, keseharian. рат Seriab topic. Iya. Iya. Jadi, kayak nyambung-nyambung aja malah kalau ngomongnya jelas kita nyambung betul kalau kita ngomong tentang hamsa halu kita nih ya kita bisa kayak nyambung kita ngomongin wedding di wedding dream kita di Marlion ya kita bisa tuh lebih panjang lagi ngobrol melayani Singapura itu kita pengen wedding di situ jadi semua nanti kondangan datang ke situ pakai sayap datangnya bagus kayaknya bagus kalau udah direkomendasi berarti bagus tapi kan ini kalian banyak banget yang shipping-shipping kalau jaman sekarang menjodoh-jodohkan ya ini kalau fans kalian berdua tuh udah ada belum wih banyak denger-dengar fansnya itu banyak ada 32 ya eh ikan itu mah 33 juga kita itu sebenarnya banyak namanya dari hanyut haji rada-rada jihad gitu banyak baru kali ini ada artis nama fansnya hanyut 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 juga lucu udah ngayut Oh ada lagunya tahu gimana Mari kita hanyut bersama-sama kita cinta beda negara Thailand Indonesia bisa kakak apalagi lirnya masih proses hahaha ada satu lagi rada-rada ya rada-rada apa tuh jirayut halda ya oh ada rada-rada memang banyak-banyak kalian banyak-banyak tapi sobat ambiar banyak juga yang enggak tahu sebenarnya tahu kualnya ini yuk bukan dijodohkan sama halda tapi denger-dengar sama uangnya halda ya tak ada satu ini sebelum halda jirayut ternyata lebih dulu dijodohkan ke Arafah tapi enggak jalan-jalan buntu jalan buntu memang Arafah yang Arafahnya bener-bener kayaknya ini kayak turun ranjang ya maut dong ya maut dong ini namanya bener-bener tapi waktu sama Arafah itu emang dulu sempat di jodoh-jodohin juga sempat nikah kan sempat nikah sempat di acara TV ada nikah nikah-nikahan gitu sempat maksudnya terus ya mau berlanjut aja gitu kenapa nggak jalan ya mungkin ya belum jodoh gitu loh nah jodohnya sama gua ya hahaha tapi Arafah uangnya lebih banyak daripada halda tahu Hah Arafah lebih banyak yang ngapain aku berharap uang dari cewek ya aku kasih udah lama enggak dibiain cowok Arafah apa yang membedakan Arafah sama halda kalau Arafah itu kita waktu itu emang sempat banyak di jodoh-jodohin juga karena emang sering program bareng dan lucu gitu kan maksudnya nyambung juga sama kayak dia nih cuman agak lanjut karena apa ya Arafah kalau buat aku sih Arafah emang baik sama dengan dengan apa dengan halda cuman kalau Arafah itu menurut aku lebih agak kalem dikit gitu loh kalau dia ini emang benar-benar udah kayak ya udah ngomong gitu kan aku aku suka orang banyak ngomong nyaman Iya jadi kayak eh kok jadi kayak nyambung kita aku jadi kayak eh hei kerja sama diaèrepi itu loh ya iye lu iye lu kalau ngomong mata gue pedes sih panggilan sayangnya apa sih kita panggilan sayangnya bubup apa but ah tobek apa bubupここ-bubang sebuah bubuk gitu sama bubuk kita Mau kasih lihat ini buat kamu ways aya buat Ayu ada tanggapan dari calon kakak cara ipar kamu Arafah tentang kalian berdua kita ngasih apa kata Arafah tentang bubuk dan bubuk sama jirayut aman aja deh pastinya aku tidak bakal main banyak orang gitu bener-bener aku satu orang lah Iya bener-bener satu orang intinya jadi dia nggak usah khawatir kalau aku tuh bakal main banyak orang selingkuh enggak karena menjirayut bener-bener pernah pacaran sebelum Halda belum kalau belum jadi pertama kali ini kita perselam-perselam tapi kita belum kayak sampai dalam belum cuman kayak lagi itulah pdkd apa pdkd atau singkatannya apa pdkd pernah dekat kemudian tekotek tapi kalau keluarga responnya gimana ayu keluarga di Thailand kalau untuk keluarga sih Mama tuh beneran sempat nelfon ya waktu sempat telepon telepon pribadi dulu ditanya apa tuh kan fans aku banyak nih yang ngirim-ngirim ke mamahku nih ini siapa nih perempuan ini gitu kan aku bilang Oh ini banyak nih yang lagi jodoh-jodohin aku sama dia mah menurut Mama gimana lah Oh cocok katanya Mama oke cocok katanya ya udahlah terserah kamu ya sempat kamu happy dan dan tak waktu itu kita juga sempat videokon ada dia juga nah terus kata emaknya tak kese lah apa artinya tak kesel satu enggak apa-apa lanjutin aja gitu lanjutin aja tapi emang ayu tadi rencana nikah dalam waktu dekat ini sebenarnya tak soalnya tadi produser kita hanya Ayut mau nikah di bulan-bulan depan ya ampun nggak boleh depan juga kan kita masih muda aku juga masih muda jadi pekarinan karil kita juga masih masih panjang jadi udah fokus kekara dulu dan kita ya itu ya aku bilang tadi saling memahami dulu aku dia memahami aku aku mau dia karena ya menurut kita juga menikah itu emang enggak gampang gitu jadi kita harus butuh-butuh proses yang bener-bener kayak matang gitu loh tapi Ayu tahu enggak gara-gara kamu hal jadi jarang di rumah kata keluarganya iya iya saking bucinnya jadi jarang di rumah Oh cuma gua kerja iya dia emak kerja bukan karena bareng Ayu terus enggak Ayu kan juga kerja mulu dia kan banyak dia ininya syutingan syutingnya jadi kalian ketemu seminggu berapa kali ya kita dua kali kita aja minggu ini udah ketemu berapa kali dua kali Iya tapi kalau untuk ngedit kita belum iya apa ngedit 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 tuh kayak bahkan malam itu berdua nonton gitu ya ya terus-terus-terus iya bener ngedit belum belum ada waktu karena kita saling saling masing-masing ada kesibukan masih besar jadi kalian tuh deket tapi belum pernah ngedit sama sekali hubungan apa dong kalau gitu hubungan kita hubungan ya santai ya kayak lagu gila aja jadi kalian belum pernah ibaratnya gini makan di restoran maka candlelight dinner makan kedua bareng belum belum nah kita itu biasanya adanya di restoran mana sih candlelight candlelight gitu portek bahari hahaha hahaha gue pengen yang hahaha ada gedung-gedung gitu oh iya ya bagus kan oke nanya yang bisa rekomendasi restoran yang bisa kelihatan bulan gitu ada enggak kelihatan bulat yang kita makan sampai lihat bulan gitu loh Siti like Siti like ada sebuah restoran kok ini top five restoran Indonesia namanya BKT kok bagus kenapa itu mah ini yang kaki makan hahaha lu tahu suka nongkrong di BKT oke ayo coba ceritanya buat kita bukan ini ayo jadi ceritanya Ayut minta izin sama keluarganya ini papanya Halda ini papa ini Bapak ini Om Oh ya kamu minta izin coba silahkan buat ada ke sebelah sana dulu ini ceritanya kamu datang dari rumah ada luar rumah ya hei mau lu teriak tiba-tiba teriak permisi datang baik-baik minta izin ngejemput Halda kamu ajakin buat ngedit bahaya udah pernah belum coba belum ini ngomongin pertama kali ya ini pertama kali pertama kali aku pernah ketemu masih ketemu orang tuanya belum tapi ngajakin cewek untuk ini pertama kali udah belum aja cuma waktunya belum bisa diatur murah aja ini banget banget kok ngomong-ngomong banget ini udah stentai dari tadi kali pertama bapaknya siapin nih lu bapaknya itu ada kamera rolling benar set-set kencengnya di kunci gua edi kunci sebentar salam orang mah kalau namu buka pintu dulu buka pintu dong Oh iya hei itu mau kain itu mau pakai morok itu mah lagi orang tinggal di Ruko masih buka ya Assalamualaikum orang mah kita yang bukain Oh iya ya kalau ketok dulu benar-benar ulang-ulang-ulang and action dengan pintu Ruko pintu Ruko hek cekreker Halo ayo ayo bud ini aku mau ketemu sama papa kamu boleh enggak ada ayah siapa kamu kok ya gue galak sih aku adalah temennya halda ngapain kesini temen doang ya temen doang tapi ini siapa kamu ini temen doang temen doang ngapain dia Bobo begini Iya aku mau ngasih ke papa ini buat ayah kali Endor nih enak-enak-enak-enak itu buat ayah ini maksudnya mau ngapain Bobo gini aku bawa ini tuh sebenarnya mau minta izin boleh ngasih hari ini ini udah dua bulan ya sebulan setengah ya kita ya sudah dua 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 setengah bulan apa dua setengah bulan apa deket-deket temenan kita menangkut gitu loh tapi lebih tapi enggak mau dibilang temen tapi temen tapi enggak pacaran tapi teman tapi kita enggak pacaran ya tapi kita tuh saya lebih dari teman tidak ada pacar-pacaran tidak ada teman-teman tidak ada ayolah Pak itu semua masyarakat Indonesia udah suka loh sama kita berdua masa enggak izin nih kamu masih kecil kalian belum bisa apa-apa kalian udah keteketan mau ngapain kalian jirayut bisa nyanyi saya punya kelebihannya banyak Pak tahu kamu tahu ayah tuh saya kan sudah kenalkan tuh Bapaknya aja enggak tahu tapi saya setuju kalau buat anak saya loh Bapak enggak ayolah Bapak jangan gigit Mbak enggak ada kalau ya Bapak enggak ada Bapak enggak ada Bapak kalau Bapak izinin saya sama anak Bapak saya bisa nemanin Bapak naik rijing lho Pak saya tidak mengizinkan kamu dengan anak saya ya udah kita kawin lari aja hahaha serunya kalau itu oke Pak ini saya ada ini buat siapa ini buat bapaknya buat siapa ya buat anaknya lho Pak aku ya ini buat kamu ya Neni siapa ini nih banggil-banggil nih perasaan ini rumahnya di rumahnya di rumahnya di rumahnya di rumahnya di rumahnya bolak-balik ke sini udah udah misalnya udah rusak udah kalau memang kalian maksa nggak apa-apa saya izinkan jadi Bapak saya mengizinkan ya bolehlah ya Pak ya Ayut Ayut hanya harus banyak-banyak bersyukur Kenapa karena mendapatkan calon mertua yang sangat luar biasa pasti seneng dapat calon mertua orang salon ya di beliau rambutnya Ayut tapi kita berharap bahwa keseliusan kamu dengan Halda ini kalau memang benar nyata adanya kamu buktikan kita akan memberikan beberapa pertanyaan Ayut silahkan berdiri Ayut kita akan memberikan pertanyaan kamu dalam kursi kegegeran si Rayut apa tanggapan kamu kalau banyak orang yang bilang kamu itu lebih baik atau lebih cocok jadi komedian daripada jadi penyanyi karena lagunya nggak pernah ada yang booming kata kalau untuk itu ya aku setuju sih karena emang sekarang ini banyak yang mungkin yang baru-baru tahu aku tuh ya setuju dengan nanti karena emang sekarang ini itu banyak ya yang tahu aku tuh dari kayak ya pemain-pemain kelawat melawak gitu loh jarang orang tahu aku tuh bisa nyanyi tapi kalau orang ikut aku dari dulu bisa nyanyi apanya apa aku kompetisi emang tahu bisa nyanyi sekarang ini banyak orang lebih tahu ke pelawak tapi kalau emang untuk lagu emang kalau aku emang iya sih emang belum belum hit maksudnya belum ada yang itu orang oke apa tanggapan jirayut disebut settingan dekat dengan Halda karena demi popularitas hahaha Wow kalau itu mata serah kalian kalian mau menilai gimana gitu yang penting kita berdua itu ya yang terutamanya tujuan kita yang memberi kebahagiaan lebih buat kalian happy dulu gitu nanti kalau kedepannya gimana ya kalian ya tunggu aja gitu kan nggak ada yang tahu jodoh kita gimana kedepannya betul selanjutnya sebutkan telepon kan tiga sifat yang tidak disukai dari hal yang pertama yang pertama ya apa ya tiga sifat kalau nggak ada gimana harus harus ada apa ya apa nggak ada ya nggak ada kan nggak ada sumpah kalau untuk sifat yang tidak yang tidak suka tidak ada untuk sebentar belum ada karena emang aku udah bilang tadi lagi cari taunya memahami dia tapi emang memang sampai saat ini belum ada Oke Wah luar biasa hal ini mata kamu sementara ini sempurna apa yang pernah ingin kamu sampaikan kepada halnya silahkan singkat ayolah halnya pokoknya semoga kita bisa begini terus sama-sama saling support dan kalau bisa ya kalau saya mengetahui jodoh kita berdua semoga ya kamu bisa menerima kekurangan kelebihan aku itu aja sih semoga kalau memang jodoh ya bisa disegerakan mungkin sama seperti bintang tamu kita berikutnya ini pasangan suami istri menikah 8 tahun lagi bahagia anaknya juga baru langkah siapa kata jangan begitu di pagi-pagi ambil kita hadirkan gilang dirga dan juga sang istri tercinta alisi wahai cinta beribad tangga dan aku tukur menanggir cara hai lovebird ya aku pengen deh kayak mereka nih Aku pengen banget kayak jerayu Kayak bebas ekspresi gitu ya Oh ya Gak bisa ya kalau gak julid sehari Ada juga disini, kami semua disini mengucapkan Terima kasih Kita ketemu lagi minggu depan ya Ada apa berita terbaru dari mereka Kita akan balik saat lagi tetapi bagi-bagi Kita akan jayang